Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar anak-anak yang cantik yang soliha hari ini di rumah alhamdulillah luar biasa allahu akbar yes anak-anak tentunya hari ini sudah mandi dan sarapan pagi sudah siap menunggu pembelajaran hari ini ya hari ini kita akan belajar pelajaran fikih namun seperti biasa sebelum kita belajar mari kita awali dengan duduk yang baik sikap yang baik ya doa ini kita tunjukkan untuk yang pertama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua untuk seh abdul kodir jailani ketiga untuk kiai hasim ashari keempat untuk pendiri yayasan lembaga islam kebun sari malang selanjutnya untuk kedua orang tua kita guru-guru dan untuk anak-anak semuanya mari kita siapkan diri untuk berdoa sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala pejamkan mata berdoa mulai a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmittin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in ihdina assiratal mustakim siratal ladhina an'amta alaihim wairil maghdubi alaihim wairil maghdubi alaihim walabdalin rabbil firli wal walidayya walil mu'minina amin kita lanjutkan dengan membaca sholawat narya ya satu dua tiga Allahumma sholi sholatan kamilatawwasalim salaman taman ala sayyidina muhammadinilladi tanhallubihil uqadu wa tanfarijubihil kurabu wa tuqadu bihil hawwa'iju wa tunalu bihil rawwa'ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wamamu di wajihil karim wa ala alihi wa sohmihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin biadadi kuli ma'lumilak selanjutnya kita baca doakan belajar bismillahirrohmanirrohim raditu billahi rabbah wa bil islamitina wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah terima kasih kita sekarang akan belajar pelajaran fikir tentang rukun islam sebelum kita belajar rukun islam buku guru punya lagu berjudul rukun islam dengan menggunakan irama balonku pasti anak-anak sudah bisa ya yuk kita bersama-sama ya satu dua tiga rukun islam yang lima syahadat sholat puasa zakat untuk siapa haji bagi yang kuasa siapa tidak sholat dur kan rugi di akhirat siapa yang tidak zakat Allah tak akan suka ya dari lagu ini mengajarkan kita rukun islam urutannya yaitu syahadat sholat puasa zakat dan haji ada lagi lagu rukun islam yang menggunakan irama siapa suka hati ya kita nyanyikan bersama katakan rukun islam yang pertama syahadat katakan rukun islam yang kedua sholat ketikanya puasa keempar membayar zakat kelima pergi haji naik pesawat rubbish nah ya ini juga urutan dari rukun islam nah pada materi kita tentang rukun islam ini hari ini kita akan belajar tentang pengertian rukun islam dan lima rukun islam Jadi nanti setelah pembelajaran ini anak-anak bisa tahu apa pengertian dari rukun islam Kemudian 5 rukun islam Sekarang kita belajar tentang pengertian rukun islam dulu Pengertian rukun islam Rukun islam merupakan dasar dari kehidupan setiap muslim Rukun islam diwujudkan berupa gerakan dan perbuatan fisik Mengucapkan syahadatain, melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji Ini pengertian dari rukun islam Jadi rukun islam itu artinya dasar atau sendi Dasar atau sendi Kemudian urutan dari rukun islam itu sendiri Ada 5 Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat Di pembelajaran akhidah akhlak kemarin bersama bu guru melalui zoom Kita sudah belajar tentang syahadatain Di dalam rukun islam ini urutan yang pertama Yaitu mengucap 2 kalimat syahadat Masih ingat bunyinya? Pintar Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Jadi urutan rukun islam yang pertama Yaitu mengucap 2 kalimat syahadat Yang kedua Menirikan sholat 5 waktu Sholat apa saja itu? Pintar Sholat subuh Luhur Asar Maghrib Dan isa Itu adalah Urutan yang kedua dari rukun islam Urutan yang ketiga Berbunyi Menunaikan zakat Ya Menunaikan zakat Zakat ini Jika zakat Fitrah Maka kita mengeluarkannya dalam bentuk makanan pokok atau beras Kalau zakat mal Kita mengeluarkannya dalam bentuk harta Kemudian yang keempat Yaitu berpuasa di bulan ramadhan Setiap bulan ramadhan Seorang muslim harus melaksanakan puasa ramadhan selama satu bulan lamanya Urutan yang kelima Yaitu menunaikan haji bagi yang mampu Baik mampu berupa Harta Dan mampu secara tenaga Nah itu adalah urutan-urutan dari rukun islam Kita baca bersama yuk Rukun islam ada lima Ya Satu Mengucap dua kalimat syahadat Dua Mendirikan sholat lima waktu Tiga Menunaikan zakat Empat Tuasa di bulan ramadhan Lima Menunaikan haji bagi yang mampu Nah Nanti dihafalkan di rumah Dipelajari lagi Di buku VK kalian Yang paket Di sana ada materi tentang rukun islam Ya Itu adalah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini Yaitu tentang Pengertian rukun islam Dan lima rukun islam Bukuru beri kesimpulan Ya Jadi materi kita tentang pengertian rukun islam Rukun islam itu artinya Dasar atau sendi Sedangkan rukun islam Itu ada lima Yang kesatu Mengucap dua kalimat syahadat Kedua Mendirikan sholat lima waktu Ketika menunaikan zakat Keempat puasa di bulan ramadhan Dan yang kelima Menunaikan haji bagi yang mampu Untuk menutup pertemuan kita Pagi hari ini Mari kita nyanyikan dulu Lagu Sebagai penyemangat Ya Siap Lagunya Irama siapa suka hati ya Siap Satu Dua Tiga Katakan rukun islam yang pertama Syahadat Katakan rukun islam yang kedua Sholat Ketikanya puasa Keempat Memayar zakat Kelima Pergi haji Naik pesawat Wus Wus Diafalkan Kita bertemu lagi Pada kesempatan yang lain Bukuru akhiri Pembelajaran kita Pada Pagi hari ini Dengan membaca Doa Kalian di rumah juga Mengikuti Ya Kita siapkan diri untuk Berdoa Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Bejamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr Inna insana lafi khusr Illalladzina amanu Wa'amilu s-salihati Wa'atawasau bilhaq Wa'atawasau bilhs-shabr Wa'alhamdulillahi Rabbil alamin Terima kasih Pesan Bukuru Tetap jaga kesehatan Rajin berolah laga Makan makanan yang bergizi Lebih mendekatkan jiri kepada Allah Semoga pandemi ini segala berakhir Dan kita bisa belajar di sekolah Bukuru akhiri sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih